Seorang bocah 7 tahun digigit anjing tetangganya di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bocah tersebut dilarikan ke rumah sakit karena matanya terkena gigitan anjing. Dalam postingan viral yang dilihat pada Jumat 21 Juni 2024, terlihat mulanya korban tengah berjalan bersama neneknya. Saat itu, bocah tersebut menengok ke arah rumah tetangganya. Tak berselang lama, muncul seekor anjing dari celah pagar dari halaman rumah tersebut dan menggigit wajah korban. Dari postingan viral, bocah tersebut terluka pada bagian matanya. Kapol Sekebayoran Lama Kompol Widia Agustiono mengatakan peristiwa terjadi bertepatan dengan momen perayaan Idul Adha 1445 Hijriah, Senin 17 Juni 2024. Saat itu, korban dan neneknya hendak menuju Musala melihat proses penyembelihan hewan korban. Saat melintas di depan rumah salah satu warga yang memelihara anjing, anak tersebut melongok ke arah pagar halaman rumah di dalamnya ada yang memelihara anjing. Secara tiba-tiba, diserang anjing dari dalam halaman rumah tersebut, kata Widia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!